Assalamualaikum selamat sore buat pakde-pakde yang doyan selingkuh tapi takut sama istrinya kita menanggapi isu-isu yang beredar ya katanya blazer itu apa itu konsumsi BBMnya boros sepirpatnya mahal dan sulit oke sekarang kita bahas ya bukan saya membaik-membaikan blazer ini tak jual murah banget mas di bawah 40 juta masih di bawah 40 juta ya pajaknya hidup, ACnya dingin power steering, power window pokoknya semuanya normal mobil ini hampir mirip kayak baru walaupun tahunnya 96 bodinya masih lempeng, masih kaleng gak ada dempul-dempulan semua masih ori bawaan pabriknya mesin gak ada yang rembes, tenaganya masih joss minyaknya irit oke ya, sekarang kita bahas bener gak sih blazer itu boros banget minyaknya dan sepirpatnya mahal dan sulit, oke yang pertama, itu sebenarnya cara berpikir kita itu payah, kita membandingkan sesuatu yang bukan pada kelasnya kalau kalian bandingkan mobil ini dengan Avanza, Terios, Eras Kijang Super, Kijang Kapsul ya pasti ini kemungkinan lebih boros atau dibandingkan dengan Penter suku jadangnya kemungkinan lebih mahal tapi bandingkan dengan yang imbangannya mas kalau mau membandingkan mobil ini, kelasnya itu mobil mewah di atas Pajero ya jangan dibandingin sama Avanza sama Kijang dong mobil ini dulu barunya itu 256 juta waktu Avanza tahun 2005 itu harganya masih 75 juta mas coba kamu bandingin tikel berapa sekarang Avanza udah 275 juta berarti mobil ini kalau sekarang itu ada ini harganya harusnya miliaran nah, jangan dibandingin dengan mobil yang Terios dong, gitu loh atau Avanza atau Xenia kalau kalian bandingin dengan mungkin Land Cruiser atau Harrier atau Prado ya kemungkinan dia ketemu lawannya mas coba deh kalian beli alat kayak apa itu Toyota Camry ya atau Pajero deh atau Portuner itu juga nggak ada di setiap toko spare part itu ada mas hanya toko tertentu yang menyediakan spare part kayak Pajero kayak Portuner apalagi kalau udah kayak Rubicon atau kayak Harrier gitu kayak Prado ya nggak ada mas sekalipun kita pesen di dealernya itu inden nggak langsung ada ada yang langsung ada yang nggak ada juga gitu loh oke ya sekarang kita bahas konsumsi masalah bahan bakar kalau dibilang mobil ini boros bohong banget mas coba deh tanya sama yang pernah pakai blazer kira-kira sama Terano boros mana? Terano 2,4 karbulu ya ini 2,2 injeksi mas konsumsi bahan bakar ini mas ini sama borosnya dengan Innova bensin kalau dengan Fortuner bensin lebih boros Fortuner bensin karena Fortuner bensin itu 2,7 kalau kita bandingin dengan Terano sudah pasti jelas boros Terano konsumsi bahan bakar yang rata-rata dipakai ya kalau nggak percetanya deh kawan-kawan pemegang blazer itu sekitar 1 liternya 10-11 kilo normal itu mas sekarang yang punya kijang super siapa? kijang karbu kijang super karbu itu bahan bakarnya juga 11-12 ada yang 10 juga per liter jadi kalau disingkat borosnya mobil blazer itu nggak jauh beda hampir sama dengan kijang super yang karbu saya pernah pakai Terano mas Terano itu konsumsi bahan bakarnya 1 liter itu kalau nggak 6 kilo sampai 7 kilo itu konsumsi bahan bakar Terano ya CC-nya 2.400 itu Terano ya karbu konsumsi bahan bakarnya 6 kilo sampai 7 kilo itu per liter kalau ini masih 10 kilo sampai 11 kilo per liter kenapa kok dia nggak seberapa boros? karena masanya cuma 2,2 itu aja injeksi mas kalau kijang super kan 1,5 tapi karbu ini contohnya mas Taruna Taruna ini tahun 2001 dia karbu CC-nya 1500 ini konsumsi bahannya bakarnya sama dengan itu ini sekitar 11 sampai 12 per liter karena dia 1500 cc karbu kijang juga 1500 cc karbu ini 2,2 injeksi makanya nggak seberapa boros kalau ada yang bilang bahan bakarnya boros karena orang itu biasanya pakai Avanza atau Xenia ya Avanza itu 1500 cc injeksi konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter 15 kg ya pasti Avanza gitu loh mas ini nggak jual ini mas siapa yang mau murah aja nih pasti ini nggak boros coba deh tanya-tanya kawan-kawan blazer kalau nggak buka aja internet mas lihat di google orang-orang yang pernah pakai blazer itu 1 liternya itu berapa kilo jadi kalian tuh jangan gampang percaya sama omongan orang gitu loh kalau kita-kita sebagai youtuber ini mas konten kreator ini kita sebelum ngomong kita udah reset dulu mas nggak sembarang ngomong nah kalau orang-orang itu cuma sembarang ngomong gitu loh mas oke ya bisa pahami salam cerdas I love you salam cerdas